Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel baru saya Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Salah satu teknik pemodelan database gitu ya Menggunakan tools yaitu entity relationship diagram Atau yang sering disingkat IR diagram Oke ini adalah salah satu tools yang bisa kita jadikan acuan Yang bisa kita pakai untuk memodelkan skema database berbasis relasi Atau relational database Oke jadi di sini adalah tools yang ada kaitannya dengan desain Jadi di dalam materi ini hanya akan berfokus kepada desain Nah ada pun nanti misalnya memang ada implementasinya dalam bentuk tabel Itu akan kita jelaskan lagi di kesempatan yang lain Jadi di sini teman-teman cukup fokus bahwa IR diagram itu adalah suatu desain database Udah kita berfikirnya desain Karena yang namanya desain itu tidak tergantung Pada tools implementasi apa yang akan kita gunakan nantinya Ya asalkan dia relational database yaudah Jadi apapun yang akan kita pakai Ya itu sama saja karena berbasiskan desain relational database Baik Di sini IR diagram ya entity relationship diagram Berarti ada entitasnya ada relasinya Jadi ada diagram yang menggambarkan suatu entitas dan relasi antar entitas tersebut Nah kenapa banyak orang yang menggunakan IR diagram Karena memang mudah dibengerti Mudah dibengerti oleh siapa? Oleh penggunanya Nah penggunanya siapa? Itu biasanya software developer Nah jadi orang-orang yang nanti akan membuat suatu aplikasi Entah itu berbasis web, berbasis mobile, atau berbasis desktop Atau yang lain gitu ya Dan bentuk yang sangat mudah dipahami Yang sudah baku Dan memang sangat mudah dimengerti oleh para developer lain ya Termasuk oleh si perancang database itu sendiri Jadi ini adalah model yang paling populer Yang ditemukan oleh Chen Kalau nggak salah Ada banyak versi untuk IR diagram gitu ya Jadi kita ambil versi yang umum saja Yang memang banyak digunakan oleh para software developer di luar sana Nah diagram IR diagram itu sebenarnya adalah konseptual model Jadi ada level Kalau kita ngomongin model atau desain itu terbagi menjadi tiga level secara umum Kalau di database itu level paling atas itu adalah model level konseptual Kalau di tengah itu adalah logik Logikal Dan yang paling bawah itu adalah fisik atau fisikal Jadi ada tiga layer pemodelan database yang bisa kita lakukan untuk merancang database Nah makin ke bawah itu artinya model itu makin siap untuk diimplementasikan Jadi mulai dari konsep Ya logik dan fisik Nah untuk IR diagram sendiri Ini akan menggambarkan model konsep Dan juga akan menggambarkan struktur logis Jadi di IR diagram ini artinya Konsep dan logis ya Dia gabungkan menjadi satu Yaitu model IR diagram Nah dari situ nanti akan ke fisik Nah fisik itu nanti Berarti desain tabel Nah setelah kita membuat IR diagram Lalu kita membuat desain tabel Nah desain tabel yang bisa kita buat itu ada dasarnya yaitu tadi IR diagram Baik di bawah ini adalah contoh daripada IR diagram yang bisa kita lihat Jadi tadi entitas dan relasi Jadi kumpulan dari entitas dan relasi Yang bisa kita manfaatkan untuk memodelkan dan menggambarkan semua keseluruhan Daripada struktur tabel yang nantinya akan kita implementasikan dalam DBMS Database Management System Oke tadi menurut arti dari entitas Ada kotak Simbol kotak Kita menggunakan notasi kotak Dimana notasi ini artinya adalah objek Nah ini adalah objek yang Akan masuk ke dalam suatu perangkat lunak atau sistem yang akan kita buat nantinya Yang misalnya kita ingin membuat suatu sistem informasi akademik Ada siapa saja di sistem informasi akademik Mungkin ada mahasiswa itu adalah entitasnya atau objeknya Lalu ada dosen, ada mata kuliah, ada kelas Nah itu bisa kita list terlebih dahulu objek-objek saja apa saja yang terkait dengan kegiatan akademis Kita definisikan dan kita buat modelnya menggunakan simbol kotak Nah ini adalah simbol daripada entity Nah entitas itu adalah suatu sekumpulan entity yang sejenis Kita sebut sebagai entity set Misalnya kita berbicara tentang mahasiswa Nah mahasiswa itu memiliki data di dalamnya Datanya ada nama, alamat, nomor handphone mungkin, jenis kelamin dan lain-lain Nah untuk setiap objek yang nantinya akan di-record Itu berarti akan memiliki jumlah atribut yang sama dengan objek yang lain Misalnya mahasiswa itu kan banyak Ada Andi, ada Ani, ada Rudy dan seterusnya Itu adalah objek atau kita sebut sebagai record kalau di database Jadi objek-objek itu akan memiliki jumlah atribut yang kita set di dalam suatu entitas Makanya entitas itu adalah terdiri dari kumpulan objek yang memang sejenis Kalau kita berbicara base data artinya dia memiliki atribut atau data yang sejenis Nah kemudian ada simbol diamond Itu adalah simbol untuk relasi Nah jadi kalau di database itu ada suatu relasi Di mana ada suatu entitas berelasi dengan entitas lain Nah relasinya seperti apa? Nah itu kita bisa modelkan dari relasi dunia nyata Misalnya ada dosen, ada mahasiswa, kontrak, mata kuliah Nah kontrak itu adalah suatu kata kerja Yang bisa berarti relasi dari suatu entitas dengan entitas lain Jadi kalau ada mahasiswa, kontrak, mata kuliah Artinya kontrak itu adalah suatu relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah Misalpun dosen mengajar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Nah seperti apa relasinya? Ya berarti dosen berlasi dengan mata kuliah Dan mungkin mata kuliahnya berlasi dengan mahasiswa Jadi secara logik dosen tidak langsung berlasi dengan mahasiswa Karena relasinya sama-sama melalui mata kuliah Nah kira-kira seperti itu Nah kemudian ada atribut Ya atribut itu di dalam database kita sebut sebagai suatu data Tadi dicontohkan bahwa mahasiswa punya atribut atau punya data Yaitu name, nama, misalnya alamat, nama telpon, jenis kelamin, hobi, dan seterusnya Itu adalah semua atribut Terus kalau misalnya kita contohkan mata kuliah Berarti kan ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, ada jumlah SKS, dan seterusnya Jadi itu adalah atribut yang mungkin kita gunakan simbol ellipse Untuk mendefinisikan atribut di IR diagram ini Nah atribut itu bisa memiliki tipe data nantinya Kalau di programming kita kenal tipe data itu ada integer Ada string, ada bib, ada byte, ada real, dan seterusnya Nah dalam implementasinya nanti Tiap-tiap atribut juga akan memiliki tipe data Sesuai dengan implementasinya dalam database dan jenis sistem Nah ada beberapa jenis atribut yang bisa kita definisikan Yang pertama adalah atribut kunci atau key Jadi key itu adalah salah satu atribut di mana Atribut itu yang akan menjadi penentu antara suatu record dengan record yang lain Misalnya dalam entitas mahasiswa Kita punya atribut name, nama, dan alamat Nah dari ketiga atribut itu kita tentukan yang mana atribut key Misalnya nama Nama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang bisa sama Bisa Alamat mungkin bisa sama Misalnya dia adik kakak sekolah sama berarti alamatnya Apa yang membedakan antara mahasiswa satu dengan yang lain Atau apa bedanya antara Ani dan Rudy Ya mungkin bedanya ada pada name Karena name Ani dan name Rudy pasti berbeda Serta name-name objek yang lain pun Mahasiswa yang lain pun itu juga bisa berbeda Nah itu yang bisa kita sebut sebagai atribut key Kemudian ada simple atribut Artinya ada atribut yang memiliki nilai yang tidak bisa dibagi ke dalam beberapa bagian Ya contohnya atribut yang singkat itu nomor telpon Ya nomor telpon kalau kita desain sebagai atribut komposit juga bisa sih Tapi kalau kita set sebagai atribut tunggal atau atribut simple juga bisa Ya jenis kelamin lah jenis kelamin Jadi cuma ada laki-laki sama perempuan Udah Jadi sederhana Kemudian yang selanjutnya adalah atribut komposit Nah ini adalah atribut yang bisa dibagi ke dalam beberapa bagian Nah saya contohkan tadi adalah nomor telpon Nomor telpon, nomor handphone Nomor handphone itu kan bisa dibagi tuh menjadi beberapa bagian Misalnya 081 sekian-sekian Nah itu adalah nomor telpon untuk provider A misalnya Terus ada kode area Terus ada nomor urut Jadi itu sebenarnya nomor telpon juga bisa kita bilang atribut komposit Lalu nama, nama juga bisa jadi komposit Misalnya nama awal, nama tengah, nama akhir, gelar, dan seterusnya Jadi tidak hanya satu atribut aja Misalnya nama saya Fajri Rahmat Umbara disimpan dalam satu atribut yaitu nama Nah itu kita sebut simple Tapi bisa dikembangkan menjadi komposit Artinya Fajri Rahmat Umbara yang cuma hanya di definisikan sebagai nama Atribut nama Kita bisa pecah menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang, dan gelar Ya atau alamat Jadi ada alamat jalan, ada nomor, RT, RW, Kelurahan, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan Kodepos Jadi kita bisa melakukan komposit terhadap beberapa atribut yang tadinya kita pikir itu adalah atribut simple Nah pemilihan simple atau komposit ini nantinya akan disesuaikan dengan permasalahan yang kita akan hadapi Dalam merancang suatu basis data Nah lalu ada yang memiliki atribut bernilai satu Jadi ya nilainya cuma satu, tidak ada yang lain Ya udah namanya cuma satu Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, udah gitu aja, satu Tidak ada jenis kelamin bisa memilih dua kali untuk satu objek, biasanya satu Tapi ada juga atribut multivalue Dimana bisa lebih dari satu nilainya Misal nomor handphone Sangat memungkinkan apabila mahasiswa memiliki dua sampai tiga nomor handphone Atau hobi, atau gelar, atau alamat misalnya Alamat bisa jadi satu orang punya rumah dua, dan seterusnya Itu kita sebut sebagai multivalue Dan yang selanjutnya ada atribut turunan Nah atribut turunan itu adalah atribut yang didapatkan dari nilai atribut lain Misalnya umur Umur itu kan tidak bisa berdiri sendiri Umur harus kita lihat dari tanggal lahir Ya kalau kita berbicara data Ada kualitas yang namanya data integrity Artinya data adalah berupa fakta dimana dia Dia adalah benar Ya misalnya ada seseorang lahir pada tahun 2000 Artinya di 2020 harusnya kan umurnya 20 Ya tidak mungkin umur diisi dengan 18 Atau umur diisi dengan 90 Karena data itu nanti faktanya akan hilang Padahal tahun lahirnya itu adalah tahun 90 Kurang lebih seperti itu Eh tahun 2000 ya kurang lebih seperti itu Nah ini adalah contoh atribut komposit tadi ya Jadi misalnya mahasiswa Mahasiswa punya alamat Kemudian alamatnya Untuk keperluan tertentu Kita bagi ini menjadi tiga Ada negara, ada kota, ada provinsi Jadi seperti itu cara penulisan atribut komposit Kalau atribut yang simple Atau nilainya cuma satu ya tinggal oval aja satu Selesai gitu Jadi nanti untuk mendesain IR diagram Entitas akan memiliki banyak sekali atribut di dalamnya Jadi caranya seperti ini Nah untuk multi value Kita bisa gambarkan seperti ini Jadi nomor handphone itu bisa banyak Maka untuk mengidentifikasi bahwa nomor handphone itu adalah multi value Maka kita bisa bikin simbol oval Di dalamnya ada oval lagi Atau sebenarnya itu dua oval gitu ya Yang berdekatan Dan kita tulis di situ nomor handphone Dimana berarti nomor handphone itu adalah atribut multi value Implementasinya gimana di tabel Itu nanti kita bahas di lain kesempatan Sekarang kita fokus ke desain Jadi kalau kita ngomongin desain Kita harus berbicara tentang tadi Konseptual logic Jadi yang sesuai dengan logic aja dulu Untuk implementasi ke database management systemnya Itu kita bahas di pertemuan selanjutnya Oke nah kalau di RISE ini berarti Gambar atributnya adalah putus-putus Jadi kalau mahasiswa ada NIM, ada nama, ada tanggal lahir, ada umur Nah karena umur didapati oleh tanggal lahir Maka umur itu kita beri garis putus-putus Untuk menggambarkan bahwa dia adalah atribut diraja Nah dalam IR diagram Karena dia terdiri dari entitas dan relasi Artinya dia memiliki derajat relasi Jadi ada 3 derajat Ada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 Derajat itu bisa kita lihat daripada relasinya Dari suatu relasi Itu dia akan ke entitas mana saja Nah untuk yunari atau derajat 1 Seperti ini gambarnya Artinya pegawai akan berelasi dengan dirinya sendiri Misalnya pegawai melapor pegawai Kenapa bisa seperti ini? Bisa jadi dalam pegawai itu ternyata ada Objek yang memiliki state yang berbeda Nah state bisa kita tandai dari nilai atribut Yang mungkin menunjukkan suatu posisi secara logik Misalnya dalam pegawai itu ada atasan Artinya kan yang membedakan pegawai biasa dan atasan adalah statusnya Statusnya Status itu bisa kita implementasikan dalam bentuk atribut Nah artinya pegawai biasa akan melapor ke atasannya Dimana atasannya adalah pegawai juga Karena kita bisa sebut itu sebagai relasi binari Kemudian relasi binari ini berarti derajatnya dua Pegawai bekerja di suatu departemen Berarti derajatnya dua Ada satu ke pegawai yang kerja ini Kata kerja Kerja yang ada di layar ini Berarti pegawai bekerja di suatu departemen Jadi itu binari Atau yang trinari Trinari itu ada tiga derajatnya Artinya ada tiga garis yang berhubungan dari relasi Misalnya pegawai mengerjakan proyek di suatu kota Nah biasanya derajat itu paling banyak tiga Artinya kalau ada suatu konsep relasi dengan derajat lebih dari tiga Itu sepertinya kita harus desain ulang lagi Seperti apa harusnya derajat itu Dan biasanya itu maksimal adalah di tiga derajat Nah kemudian ada istilah kardinalitas Kardinalitas itu menggambarkan berapa jumlah maksimum entitas Yang dapat berelasi dengan entitas lain Pada himpunan di entitas yang lain lagi Misalnya Mahasiswa Mengontrak mata kuliah Nah artinya Berapa banyak mata kuliah yang boleh dikontrak oleh satu mahasiswa Atau berapa banyak mahasiswa yang boleh mengontrak mata kuliah tertentu Dan seterusnya Nah itu kita sebut sebagai kardinalitas Nah disini ada beberapa tipe kardinalitas Di beberapa referensi ada yang menyebutnya tiga Di beberapa referensi ada yang menyebutnya empat Jadi yang pertama itu adalah satu ke satu Artinya ada suatu entitas Satu objek di entitas itu Hanya boleh memiliki relasi ke satu objek di entitas lain Nah kalau satu kebanyak Artinya ada satu di dalam suatu entitas Yang bisa berelasi kebanyak dengan entitas lain Objeknya ya Kalau ini kita lihat objeknya yang berrelasi Misalnya tadi Pegawai bekerja di suatu departemen Nah secara logik Apakah memungkinkan Satu pegawai bekerja di departemen A dan B Ya mungkin tidak seperti itu gitu ya Dalam organisasi Atau perusahaan bisa jadi Satu pegawai hanya bekerja di satu departemen tertentu Nah artinya misalnya Rudy bekerja di departemen A Ani bekerja di departemen B Dan seterusnya Maka itu adalah relasi satu ke satu Nah tapi kalau kita ngomongin relasi Kardinalitas Kita harus lihat dari sisi entitas yang lain Misalnya tadi pegawai bekerja di departemen Kita lihat departemennya Apakah satu departemen hanya terdiri dari satu orang Ya mungkin secara logis tidak gitu ya Artinya satu departemen itu terdiri dari banyak karyawan Artinya dari pegawai ke departemen itu satu ke satu Tapi dari departemen ke pegawai adalah satu ke banyak Maka relasinya adalah Satu ke banyak ya Antara departemen dengan pegawai Nah disini ada one to many dan many to one Jadi kita lihat dari entitas imana yang kita jadikan acuan Kalau kita mulai dari pegawai terhadap departemen Artinya kita berbicara nanti secara keseluruhan Adalah banyak ke satu Karena banyak pegawai itu ke satu departemen Tapi kalau kita ngomongin dari departemen dulu Baru pegawai kita ngomongin ini banyak ke Kita ngomonginnya satu ke banyak Jadi sebenarnya satu ke banyak dan banyak ke satu itu tergantung dari sudut pandang Makanya ada buku yang One to many aja Tidak ada many to one Tapi definisinya itu sama Kemudian ada banyak ke banyak Misalnya Satu mahasiswa bisa mengontrak banyak mata kuliah Artinya si Ani boleh mengontrak mata kuliah A, mata kuliah B, dan seterusnya Nah begitu pula mata kuliah Satu mata kuliah bisa dikontrak oleh banyak mahasiswa Artinya satu disini ke banyak disitu Satu kesini ke banyak disitu Nah disitu berarti artinya many to many Jadi artinya banyak ke banyak Nah Ini adalah contoh gambaran dari kardinalitas Bisa teman-teman lihat disini ada himpunan A dan B dimana ada anggota Disitu ada A1 sampai A4 Dan B1 sampai B4 Kalau yang one to one berarti dari A ke B Itu adalah relasinya satu ke satu A dan B itu kita bisa asumsikan sebagai entitas Lalu anggota A1 sampai A4 B1 sampai B4 itu kita asumsikan sebagai rekod Nah kalau one to many seperti itu Kalau many to one seperti itu Jadi coba bisa kita lihat A ke B Dan one to many dan many to one Itu hanya berbeda persepsi dari entitas mana yang kita jadikan acuan Kemudian ada many to many seperti itu Jadi kita punya one to one One to many Ya many to many Lalu many to one Jadi ini adalah konsep relasi Yang berasal dari konsep himpunan Jadi ada relasi ada himpunan Ini adalah matematik banget lah gitu ya Kurang lebih Saya tidak dipungkiri Karena memang konsep relasi Yang diambil di database itu berasal dari matematik Oke nah jadi seperti ini Untuk menggambarkan kardinalitas Bisa teman-teman lihat di dalam slide gitu ya Untuk menggambarkan Satu ke satu Misalnya satu pegawai memimpin kantor cabang Secara logis berarti kan satu pegawai memimpin satu kantor cabang Ya tidak mungkin Tiga pegawai memimpin satu gak mungkin Terus satu kantor cabang juga gak mungkin punya banyak pegawai Sebagai pemimpin ya Maka dia relasi satu-satu Kemudian mungkin koordinir Ya satu dosen Mengkoordinir banyak mata kuliah Lalu ada di sini Dosen mengajar mata kuliah Ya satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah Dan satu mata kuliah pun bisa diajar oleh banyak dosen Mengajar dengan koordinir beda ya Kalau koordinir itu ya satu gitu Kalau misalnya dalam suatu organisasi Ya pemimpinnya dua Di level yang sama kan itu berantem Ya biasanya pemimpin itu satu Ya tidak pernah lebih dari satu Walaupun ada lebih dari satu itu bukan pemimpin utama Itu wakil Nah penggambaran ini nanti tergantung Bisa jadi ada Satu dosen Ternyata mata kuliah itu di koordinir lebih dari satu dosen Itu boleh-boleh aja misalnya Jadi dia many to one Eh many to many Gak apa-apa Cuman manynya itu kan berarti dibatas menjadi hanya dua Ada wakil dan ada ketua Nah itu nanti desain-desain seperti ini Entitas ya Kardinalitas Lalu relasi Itu akan disesuaikan lagi dengan Organisasi Atau dengan apa yang kita hadapi Di dunia nyata Nah dalam setiap atribut Ada yang disebut atribut key Atau atribut kunci Nah atribut key tadi sudah dijelaskan Adalah atribut yang membedakan Antara suatu objek Dengan objek yang lain Dalam suatu entitas Ya Artinya Anggota-anggota himpunan Dalam suatu entitas itu Ada Atribut yang membedakan Jadi unik Tidak Sama Antara atribut satu dengan yang lain Nah dalam Relasi ada tiga key Yang dapat kita implementasikan Yang pertama adalah super key Super key ini bisa satu Atau lebih atribut Atau lebih dari satu atribut Yang bisa membedakan setiap baris data Dengan sebuah relasi secara unik Bisa jadi Dalam suatu entitas itu Tidak hanya nim Yang menjadi pembeda Tapi ada atribut lain Berapa banyak atribut yang jadi pembeda Itu kita bisa bikin himpunan Yang kita sebut sebagai super key Kemudian Di bawahnya ada kandidat key Jadi dari kumpulan super key tadi Kita pilih lagi atribut yang lebih spesifik Jadi lebih kecil Himpunannya daripada Super key Jadi kandidat key itu adalah Himpunan bagian dari super key Dimana itu akan membedakan suatu rekod Antara suatu atribut Suatu objek dengan objek yang lainnya secara unik Nah kemudian satu lagi adalah primary key Primary key adalah Himpunan bagian dari kandidat key Nah primary key itu hanya satu Hanya satu atribut Dimana akan kita cari atribut yang sangat berpengaruh Untuk membedakan antara suatu rekod Dengan rekod yang lain Ya contoh tadi Nah nim, nama, alamat Itu adalah mahasiswa Ada kemungkinan nim, nama, dan alamatnya berbeda? Ada kemungkinannya Nah itu kita sebut sebagai himpunan super key Yaitu nim, nama, dan alamat Nah dari nim, nama, dan alamat Kita perkecil lagi himpunan bagiannya Ada nggak yang lebih bikin unik lagi? Ada mungkin nim dan nama Nah dari nim dan nama ada nggak satu Entah nim, entah nama yang memang dia menjadi kunci Ada ternyata nim Nah nim itu kita sebut sebagai primary Nah sebenarnya kalau kita ngomongin implementasinya nanti Yang dipakai di implementasi database management system Itu adalah primary key Nah ini berikut contohnya seperti apa Super key, seperti apa Candidate key, seperti apa primary key Biasanya tadi mahasiswa punya nim, nama, alamat, dan tanggal akhir Super key-nya berarti nim, nama, alamat, tanggal akhir semuanya Atau cuma nim, nama, alamat saja Atau nim, nama, atau nama mahasiswa atau nim Artinya super key itu akan memiliki Satu, dua, tiga, empat, lima, lima anggota Nah dari lima anggota ini kan kita cari kandidate key-nya Nah kandidate key ini adalah himpunan bagian dari super key Kita lihat, berarti ada nama dan nim Lalu primary key adalah himpunan bagian dari kandidate key yaitu nim Nah artinya kita ketemu nim, nim ini adalah salah satu atribut Satu atribut ya bukan salah satu, hanya satu atribut Yang mempengaruhi dan menjadi pembeda antara record yang satu dengan yang lain Nah kemudian untuk entitas Ada yang disebut sebagai weak entity atau entitas lemah Nah disitu adalah entitas sama objek Tapi objek itu tidak berdiri sendiri Artinya keberadaan objek itu dipengaruhi oleh entitas yang lain Nah misalnya seperti ini deh gambarnya Nah kalau weak entity kotak tapi tebal ya Misalnya karyawan memiliki tanggungan Nah tanggungannya apa, siapa aja Nah itu tidak perlu kita berikan suatu atribut kunci Karena dia sejatinya menempel pada karyawan Atau hobi Nah hobi itu selain kita bisa gambarkan sebagai atribut bernilai banyak Atau multi value Kita juga bisa bikin hobi itu sebagai suatu entitas Tapi entitasnya tidak memiliki kunci Karena apa Karena atribut kuncinya akan ikut punyanya si mahasiswa Jadi mahasiswa A Mahasiswa dengan NIM 113 akan memiliki hobi A, hobi B, hobi C dan seterusnya Nah berikut dengan gambar yang ada di depan layar ini Ada karyawan memiliki tanggungan Tanggungannya siapa? Mungkin nama siapa itu sebagai istri gitu ya Atau nama siapa sebagai anak dan seterusnya Nah nanti keynya si tanggungan itu akan diambil dari keynya karyawan Jadi kita di tanggungan itu tidak perlu mendefinisikan lagi atribut kunci Karena tinggal ngikut aja di atribut karyawan Baik itu tadi sekilas tentang IR diagram Jadi bagaimana nanti implementasinya ke tabel Atau ke DBMS akan kita bahas di lain kesempatan Baik terima kasih telah menyaksikan Dan terima kasih sudah berkunjung di channel saya Ya ini channel baru ya Kalau bisa boleh di subscribe dan di like serta di share Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman semua Baik saya undur diri dulu Salam Terima kasih telah menonton